Equipment Hero atau peralatan pahlawan adalah fitur yang memungkinkan pemain untuk menyesuaikan pahlawan dengan bermacam-macam kemampuan yang bisa dibilih Yang dimana setiap peralatan menyimpan kemampuan yang bakal memperkuat para pahlawan di medan pertempuran Namun sebelum terlalu jauh membahas Equipment, kita bakal membahas secara singkatnya terlebih dulu Equipment Hero atau peralatan pahlawan Pertama kali ditambahkan ke CUC pada bulan Desember 2023 Yang rilis bersama dengan update Town Hall 16 dan ditambahkannya pasukan penunggang akar Yang dimana peralatan pahlawan bisa pemain akses saat berada di Town Hall 8 ke atas Dengan membangun bangunan bernama Bengkel Pandai Besi atau Blacksmith yang menjadi markas atau tempat disimpannya peralatan pahlawan Pemain bakal mendapat peralatan baru setiap kali mengupgrade level Bengkel Pandai Besi tersebut Dan untuk menjadikan peralatan pahlawan menjadi lebih kuat, pastinya ada level peralatan yang harus kalian tingkatkan Gak harus semua peralatan, mungkin kalian bisa meningkatkan level pada peralatan tertentu saja yang sering kalian pakai Agar pahlawan kalian di medan perang nantinya bisa lebih overpower lagi dengan peralatan andalan kalian Nah, untuk meningkatkan level peralatan pahlawan, kalian harus mengumpulkan mata uang atau sumber daya bernama mineral Yang terbagi menjadi 3 jenis mineral, yaitu mineral berkilau, mineral gemilang, dan mineral astrak Ada beberapa cara untuk mendapatkan mineral tersebut Bisa lewat pedagang seperti penawaran acara Dengan medali yang bisa kalian dapat dengan mengikuti event yang sedang berlangsung Membeli dengan permata di promosi mingguan atau menggunakan medali penyerbuan Yang bisa kalian dapat dengan berpartisipasi pada penyerbuan ibu kota klan di klan kalian setiap akhir pekan Kalian juga bisa berlangganan pada tiket acara jika ingin lebih cepat menaikkan level peralatan kalian Tentu untuk berlangganan kalian harus mengeluarkan uang untuk memperoleh keuntungan tersebut Selain itu, kalian juga bisa membeli mineral di toko dengan harga yang menurut gue cukup lumayan banyak Dengan mineral yang didapatkan juga lumayan banyaknya Selain itu, kalian juga bisa mendapat mineral secara gratis dengan menyelesaikan bonus bintang di modem multi pemain yang ada di desa asal Dan juga kalian bisa berpartisipasi pada perang klan klasik untuk bisa mendapat mineral secara gratis Bisa dibilang kalau kalian pemain gratisan, kalian bakal butuh banyak waktu untuk bisa mengumpulkan mineral tersebut Dibanding pemain yang sering mengeluarkan uang untuk cuci Karena supercell banyak menyediakan penawaran yaitu sumber daya mineral Yang bisa dibeli contohnya di toko atau berlangganan di tiket acara Intinya supercell menyediakan dua jenis cara untuk bisa mendapat mineral Yaitu bisa didapat dengan cara gratis dan juga membayar Yang dimana pastinya yang membayar bakal lebih mudah mendapat mineral dan lebih cepat juga Untuk meningkatkan level peralatan pahlawan karena money is power Dan diantara ketiga mineral tersebut atau sering disepu juga Biji-bijian masing-masingnya memiliki kegunaan yang agak berbeda Dan cara dapetinnya ada yang mudah dan ada juga yang langkah Sehingga ketersediaannya sedikit dan agak sulit buat mendapatkannya Seperti mineral berkilau Mineral yang paling umum untuk semua level peralatan mulai dari yang umum dan yang epic Mineral gemilang Mineral langka yang digunakan untuk meningkatkan peralatan level kunci umum dan epic Dan mineral astral Mineral yang paling langka diantara semua mineral yang diperlukan untuk meningkatkan peralatan epic saat melebihi level tertentu Sedangkan peralatan pahlawan sendiri dibagi jadi dua jenis Ada yang umum dan ada juga yang epic Peralatan umum bisa kalian dapat setiap meningkatkan blacksmith atau bengkel pandai busi Sedangkan peralatan epic cukup sulit ya buat mendapatkannya Karena hanya ada beberapa cara yaitu mengumpulkan medali atau poin tertentu saat event sedang berlangsung Dan menurut gue cara ini cukup memakan banyak waktu Dimana kalian bakal memperoleh medali setiap melakukan serangan dan menghancurkan bangunan tertentu Hingga kalian mencapai poin tertentu Cara yang kedua kalian bisa membelinya di pedagang Dengan permata sebanyak 1500 permata Kalau kalian pelayar gratisan pasti bakal berpikir dua kali untuk mengeluarkan permata sebanyak itu Apalagi mengumpulkan permata gratis hingga 1500 permata cukup sulit Walau ada beberapa cara Kayak menjual barang sihir Atau menyikirkan kotak permata maupun obstet Pastinya ini butuh waktu juga entah berbulan-bulan maupun bertahun-tahun Jadi sesuai label pada peralatannya yang berlabel epic Tentu cara dapetinnya terbilang susah Dibanding peralatan umum yang tinggal upgrade level pandai besi Pemain mendapat peralatan umum baru Setelah kita membahas singkat tentang equipment atau peralatan pahlawan Kita bakal beralih membahas topik utama pada video kali ini Yaitu bagaimana peralatan pahlawan menjadi masalah besar di class of clans Peralatan pahlawan banyak sekali mengubah gameplay pada class of clans Yang sebelumnya pemain hanya menggunakan satu kemampuan pada masing-masing pahlawan Sekarang para pemain bahkan bisa memberi dua kemampuan sekaligus pada para pahlawan Dengan mengisi dua slot yang kosong dengan peralatan yang memiliki macam-macam kemampuan di dalamnya Hal ini sangat mengubah strategi pada serangan Saat awal kemunculan peralatan pahlawan lewat cuplikan yang ada Cuplikan tersebut menandakan bakal terjadinya perubahan strategi di class of clans Dan hal tersebut memang benar-benar terjadi Tapi masih dalam batas yang wajar Akan tetapi setelah beberapa bulan peralatan pahlawan diperkenalkan Class of clans terus menambahkan peralatan baru ke dalamnya Hingga pada akhirnya peralatan overpower seperti fireball, bola berduri, dan sarung tangan raksasa Diperkenalkan ke dalam game Hal tersebut menjadikan peralatan pahlawan menjadi item raksasa Yang bisa membantu mempermudah pemain dalam mendapatkan tiga bintang pada setiap serangan yang mereka lakukan Fireball Dengan bola api raksasa yang didatangkan wali besar dari atas langit Dan bakal menimbulkan kerusakan dengan skala besar pada setiap bangunan yang terkena ledakan tersebut Bola berduri yang ditendang oleh Raja Barbarian sehingga memantul dan menghancurkan beberapa bangunan Dan sarung tangan raksasa merubah postur badan Raja Barbarian sehingga memperkuat Raja Barbarian Dan menjangkau banyak bangunan dalam satu kali serangan Belum lagi item-item peralatan lain yang memiliki kemampuan besar lainnya Tapi diantara semua peralatan yang menjadi masalah besar disini adalah peralatan pahlawan epic Terhitung hingga video ini dibuat ada total 6 peralatan epic yang bisa dimiliki pemain Walau hanya 6 peralatan epic akan tetapi untuk memiliki semua peralatan epic tersebut sangat sulit dan hampir mustahil Apalagi bagi para pemain baru Karena hanya ada 2 cara pemain bisa mendapat peralatan epic tersebut Namun cara yang paling realistis untuk mendapat peralatan epic yaitu dengan bermain dan mengumpulkan token atau poin pada event yang sedang berlangsung Contohnya acara kelas anime yang saat ini sedang berlangsung Dimana dengan menyelesaikan event dan memperoleh poin Kalian bisa menukarnya dengan peralatan epic yaitu cermin ajaib Dan pasti kalian bakal melakukan serangan berkali-kali dan menghancurkan wizard tower agar bisa menyelesaikan acara tersebut Dan meraih kira-kira 3100 medali ajaib Namun kalian juga harus memilih dikarenakan banyak hadiah di penawarannya menarik dan menguntungkan kalian Contohnya patung raksasa kawai yang bisa kalian miliki dengan menukar 3100 medali ajaib Yang harganya sama dengan peralatan cermin ajaib Dan pilihan tersebut terkadang sulit untuk ditentukan pemain Karena kalau kalian semisal menukar token dengan patung kawai Kalian tidak akan bisa menukar token lagi dengan cermin ajaib Karena jumlah token tidak cukup untuk membeli kedua benda tersebut Kecuali kalian sudah berlangganan pada event tersebut Selain itu hadiah-hadiah lainnya juga banyak yang akhirnya membuat bingung pemain Untuk menentukan pilihan barang manakah yang harusnya mereka beli Karena selain cermin ajaib dan aksesoris raksasa kawai Tersedia juga sumber daya mineral untuk upgrade level peralatan dan kitab sihir Yang menurut gue kedua benda tersebut Sangat berguna sekali untuk progres desa agar lebih cepat Di sisi lain mendali ajaib yang kita peroleh sangatlah terbatas Sehingga hal tersebut menjadi masalah bagi para pemain Karena kalau kalian tidak menukarnya dengan peralatan epic cermin ajaib Di masa depan jika kalian ingin memiliki item cermin ajaib Kalian harus menukar 1500 permata untuk satu cermin ajaib Tentu hal ini gak hanya berlaku untuk cermin ajaib saja Tapi semua peralatan epic palawan memiliki siklus yang sama Jika kalian tidak menukarnya dengan medali ajaib atau token Di masa depan peralatan epic tersebut bisa kalian beli dengan harga 1500 permata Dan kalau kalian melewatkan acara yang kira-kira diadakan 2 bulan sekali Atau tidak menukar token atau point event dengan peralatan epic yang tersedia Kalian bakal butuh 9000 permata untuk memiliki ke-6 peralatan epic tersebut Tentu hal ini menjadi masalah bagi para pemain apalagi para pemain baru Yang mungkin baru bermain game CUC Tentu mereka sudah melewatkan 6 acara yang menyediakan peralatan epic sebagai hadiah utama Jadi mereka bakal butuh 9000 permata untuk mendapatkan 6 peralatan epic Agar bisa mengejar para pemain lama yang sudah mendapatkan peralatan epic Dan sudah merasakan keupian dari peralatan epic tersebut Dan hal ini menjadikan kesenjangan antara para pemain baru dan para pemain lama Belum lagi level peralatan yang juga menjadi masalah karena mencari mineral yang terbilang sangatlah susah Dan cara menurut gue yang paling realistis untuk mendapat dan mengumpulkan mineral Hanya ada 2 cara lewat bonus bintang dan perang klan Bonus bintang mungkin mudah untuk kalian selesaikan dan memperoleh mineral Akan tetapi perang klan klasik bakal menyulitkan sebagian pemain untuk bisa mendapatkan mineral Terhusus mereka yang memiliki ton hal kecil Karena gak semua klan mau menerima dan mengikutkan pemain dengan ton hal 11 ke bawah ke dalam perang klan Sehingga pemain baru yang bermain secara gratis kayak gua atau sebutannya pemain gratisan Bakal sulit sekali untuk mengumpulkan mineral agar bisa memaksimalkan level terlebih lagi Mereka juga kesulitan dalam mendapatkan peralatan epic Namun kalian tidak perlu khawatir karena Supercell mungkin sedang memikirkan cara untuk mengatasi masalah ini Yang terjadi pada fitur peralatan yang membuat kesenjangan dan masalah bagi para pemain baru Pemain yang kembali bermain GOC Dalam mengatasi ketinggalan mereka dengan pemain lama yang sudah memiliki 6 peralatan epic Mungkin saja peralatan epic selanjutnya seperti obor dan sepatu petir Bakal mereka tunda perilisannya dan fokus pada masalah ini So jangan lupa like video ini Kalau kalian suka lakuin sebaliknya kalau kalian gak suka Jangan lupa subscribe kalau kalian belum subscribe Dan udah dulu